Halo, selamat pagi semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Lisen Simamura Channel Kali ini saya ingin mengajarkan atau membuat konten tentang bagaimana caranya memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Inggris How to introduce yourself with English Karena apa? Ketika kita ingin melamar pekerjaan, biasanya kita pasti di interview Dan kalau memang perusahaan-perusahaan yang bagus, pasti kita diajak untuk berbicara dalam bahasa Inggris Ataupun memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Inggris So, today I want to teach you how to do that Kali ini saya ingin mengajarkan kepada Anda bagaimana caranya untuk memperkenalkan diri kepada orang lain To another people, ataupun jika Anda sebagai siswa baru, as a new student You must be introduced yourself to another people, or to another student Otomatis kamu akan memperkenalkan diri, dan wajib memperkenalkan diri kepada siswa-siswa yang ada di kelas atau siswa-siswa yang ada di sana So, ikuti terus channel saya, don't go to another channel Jangan berbicara di mana-mana, ikuti terus channel saya Oke, mari kita belajar tentang bagaimana caranya memperkenalkan diri dengan mudah dalam menggunakan bahasa Inggris Oke, seperti yang kita jelaskan tadi Jadi, kali ini saya akan menjelaskan mengenai how to introduce yourself in English The simple method, the simple method to introduce yourself in English Pertama sekali, biasanya ya, sewaktu saya ingin mengajar di kelas, ataupun di les Saya biasanya selalu memberi klub-klub, ataupun tips-tips bagaimana caranya, ataupun step-step Bagaimana caranya, sehingga siswa paham dan lebih mudah mengetahui Apa aja nantinya saya mau, saya ini kan di depan Apa aja yang mau saya jelaskan tentang diri saya di depan, seperti itu dia Karena pasti berbeda dong, sewaktu kita memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Inggris itu sudah terbiasa Tapi ketika kita menggunakan bahasa orang lain, contohnya in English, bahasa Inggris, pasti agak sedikit berbeda Oke, pertama sekali Greetings, kita harus menghasilkan namanya greetings Di dalam bahasa Inggris ada banyak greetings Contohnya saya buat hal super aja, oke, untuk sedikit seperti ini Hi, hi, hello, hello Kalau situasinya di dalam, maksudnya pada pagi hari, kita gunakan seperti ini Good morning, selamat pagi, begitu dia Oke, kalau di sore hari, good afternoon, selamat sore, seperti itu Jadi kita lihat ada kondisi ataupun situasinya Nah, kita juga lihat situasinya masih pagi, siang, udah akan seperti itu Karena kita memorize, menghapal, sehingga situasinya dalam sore hari, kita cukup good morning, yang lain, ha? Seperti itu dia, oke Oke, greetings Oke, the next Oke, setelah kita buat greeting ini, biasanya ada yang namanya opening, oke Saya selalu buat seperti itu, greetings, baru saya buat opening Kenapa? Biar anak-anak bisa mengetahui step-stepnya nanti, oke Openings Atau pembukaan, oke Dalam hal ini, bisa ada tiga kata yang harus kita ucapkan, tiga kalimat maksudnya Yang bisa kita ucapkan ketika kita ingin memperkenalkan diri Setelah tadi, greetings, the next opening-nya, oke Pertama sekali bisa aku buat seperti ini Let me introduce myself, oke Let me introduce myself Perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri saya, oke Atau izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, maksudnya bersedia Saya memberikan ruang dan waktu untuk memperkenalkan diri seperti ini, oke Let me introduce myself, oke And the next, ada kru yang kedua I want to introduce myself, oke Atau I like to introduce myself, seperti itu Saya ingin memperkenalkan diri saya, atau saya akan memperkenalkan diri saya, seperti itu Oke Itulah yang disebut opening And the next, kita masuk aja ke dalam perkenalan tahap perkenalan Biasanya, kalau kita memperkenalkan diri Pasti yang paling pertama sekali kita kenalkan adalah nama, oke Name, oke Kita sebut nama kita, oke For example this My name is Blisen Simamora Nama saya adalah Blisen Simamora Okay And the next, setelah kita sebutkan nama kita Biasanya, pasti kita juga menyebutkan yang namanya Tempat tinggal, ataupun address, oke Address, tempat tinggal or like, oke I live in Oke, lihat seperti contoh, for example I live in, tambah salin, number 45 45 tranquillium Siing, saya tinggal di jalan tambah salin, number 45 Candisrial Berarti, saya beralamat di Candisrial Atau, seseorang yang sedang memperkenalkan diri itu bertempat tinggal di jalan tambah salin, number 45 Candisrial Okay, the next Setelah alamat, kita juga tidak pernah lupa untuk memperkenalkan keinginan telepat.. About our family This is the example Look at this Family Keluarga Di sini kita pasti menjelaskan Kita anak keberapa Terus berapa bersaudara Dan apa pekerjaan orang tua kita Oke the next I are A fifth Of the five children Saya adalah Anak kelima Dari lima bersaudara Anak kelima dari lima bersaudara I am a fifth Of the five children The next I have two sisters Saya memiliki Dua saudara perempuan Sister saudara perempuan And I have Two brother Dan saya memiliki Dua saudara laki-laki Oh ternyata sister adalah Saudara perempuan And brother adalah Saudara laki-laki Okay the next This is about parents Tentang orang tua Okay My father's job is an entrepreneur Pekerjaan orang tua Pekerjaan orang tua saya adalah seorang penyusaha Okay and the next My mother works In the hospital In the hospital Mama saya Ataupun ibu saya Bekerja di sebuah rumah sakit Seperti itu dia Okay setelah kita sebutkan nama Address Dan family Biasanya juga Banyak orang-orang yang bertanya Hobinya apa sih What is your hobby Seperti itu dia Okay The next Kita buat mainai Hobby Okay ini dia Okay My hobby is singing Okay Kebetulan hobby saya adalah Bernyanyi Seperti yang anda lihat Di konten-konten saya Banyak lo yang bisa bernyanyi Eh bukan guru Banyak konten-konten yang Bernyanyi Meng cover laku-laku Okay I can play the guitar Saya bisa bermain gitar Seperti itu dia Okay Setelah hobby Name Address Family Hobby Biasanya Ini aja grup-nya Biar lebih singkat Dan berikutnya adalah Mengenai Closing Saya selalu buat Diklian namanya Closing Tadi kan adanya Opening Greetings dulu Baru opening-nya Bicara paja Bahwa Isi Dari konten Perkenalan dirinya Yang terakhir adalah Mengenai Closing Closing ini adalah Terutup Karena Kita tidak meminta Sudah-sudah Oke Nama saya Ini 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 Nah Seperti itu Oke Jadi tulis ini seperti ini I think that's all about me Seperti itu I think That's all about me Saya pikir inilah Semua titan saya Ataupun saya pikir inilah Perkenalan diri saya Okay Thank you so much For your attention Atau Thank you very much For your attention Oke Terima kasih banyak Atas perhatiannya Seperti itu Oke Dan disini juga Di dalam Disini juga Saya akan memberikan contoh Satu teks Dalam bahasa inggris Bagaimana caranya Memperkenalkan diri Tadi kan Saya kasih step-stepnya Nanti Biar langsung bisa Dilihat Bisa dipelajari Saya akan memberikan contoh Menggunakan Teks Sebuah teks Bagaimana cara Memperkenalkan diri Yang simple Gak mudah Dan juga Saya buat Juga translate-nya Saya juga buat Kerja bahannya Di dalam Bahasa inggrisnya Oke teman-teman Sampai disini dulu Pelajaran kita Tentang Introduction Oke This is the example Of the text Of introduction Ini dia Contoh teks Dalam Perkenalan diri Oke Mari kita baca Sama-sama Oke You Please review After me Diulangi Setelah saya bacakan Introduction Hello my friends Let me introduce myself My name is Lisen Simamura I live in Jalan Sungkorsare Number 32 Medan I was born In Medan June 14 1994 In my family I am the Feb of The five Children I have Two sisters And Two brothers My father's job Is an entrepreneur And my mother's Works In the hospital We are a family We are a happy family My hobby is singing I think That's all about me Thank you so much For your attention Oke Ini dia Contoh bahasa inggrisnya Oke The next We Akan belajar Mengenai Akan menunjukkan Saya akan menunjukkan Tentang Terjemahan Dalam bahasa Indonesia Terjemahan Tekst yang ini Oke Ini terjemahannya Ini dia Terjemahannya tadi ya Perkenalan diri Halo teman-teman Izinkan saya Untuk memperkenalkan diri Nama saya adalah Lisen Simamura Saya tinggal di Jalan Sungkorsare Nomor 32 Medan Saya lahir di Medan Pada tanggal 14 Juni Tahun 1994 Saya adalah Anak kelima Dari lima Saudara Atau dari Lima anak Saya memiliki Dua Orang Saudara Perempuan Dan Dua orang Saudara Laki-laki Oke Sister Itu Saudara Perempuan Dan Brother Itu Saudara Laki-laki Oke The next Pekerjaan Ayah saya Adalah Seorang Pengusaha Dan Mama saya Bekerja Di rumah sakit Kami Adalah Keluarga Yang Bahagia Oke Ini lagi Hobi saya Adalah Bernyanyi Dan Closingnya Saya rasa Inilah Perkenalan diri Saya Dan Saya ucapkan Terima kasih Atas Perhatiannya Seperti itu Oke Terima kasih Terima kasih And Don't forget Like Comment And Subscribe Jangan lupa Like Comment And Subscribe Channel Youtube Saya Sehingga Saya Semakin Semangat Dalam Membuat Konten Konten Baru And New Content For The Next Time Oke See you Bye 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 Terima kasih telah menonton